Dalam program ini, kita bisa berkuliah di dua universitas sekaligus secara gratis dan bahkan mendapat dana living cost, juga dana peninunjang lainnya. Hello, it's me, I. Di video ini, aku akan bagikan informasi tentang ICT atau International Credit Transfer yang diselenggarkan oleh Kemdikbud. Sebelumnya, aku mau menginformasikan kalau video tentang ICT ini akan aku bagi menjadi dua part. Part pertama adalah tentang penjelasan mekanisme program dan pendaftaran serta persyaratannya. Untuk part kedua adalah tentang pembiayaan dan pengalaman ICT yang aku ikuti. Oke, jadi International Credit Transfer ini adalah salah satu program kampus merdeka yang diselenggarkan oleh Kemdikbud untuk memfasilitasi mahasiswa untuk menambah kompetensi melalui perguruan tinggi lain maupun melalui program studi lain. Dan diharapkan mahasiswa juga bisa mendapatkan relasi dan kerjasama yang lebih luas dan bisa menekatkan soft skill dan hard skill mereka. Jadi mekanismenya itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di perguruan mitra luar negeri atau host university. Yang nantinya SKS atau capaian pembelajaran di sana akan diakui atau ditransfer ke perguruan asal kita atau home university. Kita diperbolehkan ambil 6-20 SKS ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil 1 semester 24 SKS, berarti teman-teman harus kuliah di 2 universitas sekaligus. Jadi ada mata kuliah yang diambil di luar negeri, ada mata kuliah yang kita ambil di universitas kita sendiri gitu. Untuk pelaksanaannya, ICT ini diselenggarakan full secara online. Untuk pendaftaran ICT 2021 dibuka sejak 9 April sampai 31 Mei. Untuk tahun depan, tahun 2022 mungkin bisa beda tanggalnya. Nah untuk pendaftaran ini, kita mahasiswa nggak langsung daftar ke Kemdikbud, tapi melalui kampus masing-masing. Jadi untuk mahasiswa yang berminat mengikuti program ICT, bisa mengajukan diri atau mendaftar ke kampus untuk diseleksi secara internal. Kemudian akan diambil 10 mahasiswa. Nah kenapa 10? Jadi emang tiap kampus diberikan jatah 10 mahasiswa untuk diajukan, dan 10 mahasiswa ini akan dimasukkan ke proposal pengajuan yang dibuat oleh kampus. Lalu akan didaftarkan ke Kemdikbud. Nah untuk pendanaan dan sebagainya, semua itu udah diurus oleh kampus. Jadi yang mengajukan nominal untuk misalnya dana buku dan lain-lain itu kampus ya. Setelah itu, proposal dari kampus-kampus ini akan ditinjau dan diseleksi oleh Kemdikbud. Nah untuk seleksi di Kemdikbud ini, bukan berarti misalnya 1 kampus akan lolos semua gitu. Jadi tetap aja, dari 10 mahasiswa yang dimasukkan ke proposal, itu akan diseleksi lagi oleh Kemdikbud. Sehingga bisa jadi, 1 kampus itu bisa 10 mahasiswanya lolos semua, atau hanya sebagian aja gitu. Nah untuk memudahkan teman-teman mencarnapan jelasanku, ini aku buat alurnya. Nah untuk persyaratannya itu ada 3 persyaratan. Pertama, persyaratan umum, persyaratan perguruan tinggi, sama persyaratan mahasiswa. Nah untuk persyaratan umum itu ada 7 poin. Pertama, perguruan tinggi peserta adalah perguruan tinggi akademik atau non-fokasi di lingkungan Kemdikbud. Terus kedua, perguruan tinggi tidak menyelenggarakan program dan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan dan aturan yang digariskan oleh Kemdikbud. Kemudian ketiga, ada perguruan tinggi telah memiliki kantor urusan internasional atau unit seginis. Nah untuk masyarakat, kalian bisa pastikan ke dosen pembimbing akademik kalian, apakah perguruan tinggi kalian sudah punya kantor urusan internasional gitu. Poin keempat adalah perguruan tinggi hanya diperbolehkan melaksanakan program dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri yang telah memiliki rotak kesepahaman atau MOU. Dan perjanjian kerjasama atau MOU. Kita hanya bisa memilih universitas luar negeri yang sudah punya kerjasama sama universitas kita. Nah untuk poin kelima adalah, kredit yang ditransfer dapat berubah kombinasi mata kuliah, tugas akhir, praktik kerja lapangan atau industri atau magang, dan atau praktik pengalaman lapangan. Nah poin keenam adalah, jumlah kredit yang diperolah mahasiswa setara dengan 6-20 SKS. Nah udah aku sebutkan tadi ya. Kemudian poin ketujuh, poin terakhir yaitu, program transfer kredit internasional atau ICT dilaksanakan secara dalam jaringan atau daring. Kemudian persyaratan khusus ada dua poin. Poin pertama adalah, program studi peserta berstatus aktif dan terakreditasi oleh BNPT atau LAMPT, minimal B, atau sebutan lain yang setara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi akreditasinya itu harus B ya minimal atau setara dengan itu. Poin kedua adalah, program studi peserta wajib mengakui seluruh kredit yang telah ditempuh oleh mahasiswa peserta program ICT pada program studi di perguruan tinggi mitra di luar negeri. Kemudian persyaratan mahasiswa ada 6 poin. Pertama adalah, mahasiswa program sarjana dan pasca sarjana berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian kedua adalah, poin kedua adalah, mahasiswa minimal semester 3 pada semester berjalan. Poin ketiga adalah, terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa di PTN atau PTS dan di pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDIKTI. Poin keempat adalah, memiliki sertifikat TUFEL dengan skor minimum 4.50 atau IELTS minimum 5.0. Atau sertifikat kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya yang setara. Untuk poin ini, ada beberapa temanku yang waktu daftar belum punya sertifikat tes kemampuan bahasa Inggris. Jadi mungkin, kalau teman-teman belum punya sertifikat bahasa Inggris, bisa menghubungi lembaga bahasa universitas kalian. Kemudian poin kelima adalah, surat penerimaan dari perguruan tinggi mitra di luar negeri atau letter of acceptance. Jadi harus ada LOA-nya gitu. Nah, untuk LOA ini, kayak aku kemarin itu dibantu diuruskan oleh pihak universitas. Jadi untuk mahasiswa yang udah diseleksi, untuk 10 mahasiswa itu nanti akan dibantu untuk mendapatkan LOA. Untuk poin ke-6, poin terakhir yaitu, mahasiswa tidak sedang menerima bantuan serupa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalian bisa cek buku panduan ICT ini yang aku akan cantumkan link-nya di description box. Untuk masalah pembiayaan dan bagaimana aku dulu ikut ICT, akan aku taruh di part 2. So stay tuned dan see you!